Oke, ketemu lagi bersama saya, Heri Arifin, dan ini adalah video ketiga di kelas Canva. Dan di video ketiga ini, kita akan membuat, kita akan belajar membuat thumbnail untuk YouTube. Bagaimana caranya, dan seperti apa cara mendesainnya, terus saksikan video berikut ini. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah thumbnail YouTube yang seperti ini ya. Oke, ini contohnya, jadi kita akan bikin yang sederhana dulu lah ya, nanti kita bisa improvisasi lagi untuk yang lebih keren lagi. Ini kita akan membuat yang sederhana seperti ini. Bagaimana caranya, mas? Kita langsung praktek di Canva. Oke, seperti biasa, kita langsung masuk Canva, kalau belum login, silahkan login. Oke, yang pertama kali harus kita lakukan adalah, kita harus bisa menggunakan pencarian ya. Misalnya kita mau bikin YouTube thumbnail, ya kita ketik aja YouTube, nanti akan ada pilihannya. YouTube video, YouTube, biasanya ada nih, misalnya ya, YouTube thumbnail. Nah, ini dia. Ini bisa kita klik YouTube thumbnail. Nah, ini kan banyak nih, template-templatenya ya. Tablet-templatenya bisa kita gunakan banyak. Dan, seperti biasa, kalau saya lebih suka menggunakan yang blank dulu, kalau memang sudah punya ide, silahkan blank. Kalau tidak punya ide, sama sekali bisa menggunakan template gitu ya. Saya akan create yang blank, atau kosong sama sekali. Oke, nah selanjutnya akan kita buat seperti ini ya. Jadi, yang kita butuhin adalah logo Canva, kemudian foto saya, kemudian ada gambar, tulisan, dan beberapa warna di background. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman editornya ya. Nah, pertama apa yang harus dimasukkan? Yang pertama tentu fotonya dulu ya, foto saya dulu saya masukkan. Caranya adalah, kalau belum di-upload, silahkan upload dulu fotonya. Nah, karena saya sudah upload, maka saya akan masukkan fotonya dulu. Seperti ini. Nah, ini yang sudah saya crop ya. Sorry, sudah saya hilangkan backgroundnya. Nah, jadi teman-teman, kalau belum punya foto yang backgroundnya belum dihapus, ya dihapus dulu aja. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya adalah logo Canva dan tulisannya ya. Oke, logo Canva kita masukkan. Kemudian ada gambar juga di sini. Kita masukkan. Nah, ini kita taruh di paling belakang. Send to back gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau bikin tulisannya nih. Nah, tulisan seperti, nah ini, belajar resen sekarang gampang banget cuma pakai Canva. Nah, kita mau bikin ininya dulu nih. Oke. Seperti ini ya, saya langsung masuk ke text. Kemudian kita pilih yang add heading aja. Karena kita akan butuh yang gede. Oke, kita atur aja kira-kira seperti gimana ukurannya gitu ya. Pertama adalah belajar desain. Oke. Belajar desain. Oke, ini pakai font-nya apa? Font-nya. Oke, sekarang adalah kita ganti font-nya ya. Kita ganti font-nya. Font-nya saya pilih Antonio Bolt. Coba ada nggak? Antonio Bolt. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian saya kasih Bolt juga. Kemudian rata pinggir, rata kiri. Oke. Belajar desain. Belajar desain. Terus apa lagi? Sekarang gampang banget. Oke. Kita copy paste aja ya yang belajar desain ini biar kita mudah. Caranya klik yang titik tiga di atas ini. Kemudian kita pilih duplicate. Oke, sebentar. Oke, kita klik ini. Duplicate. Nah, kalau sudah tinggal kita klik balik bawahnya. Belajar desain sekarang gampang banget. Oke ya. Tarik dulu. Kemudian sesuaikan ukurannya. Saya seperti ini. Kemudian kita bikin satu lagi. Di bawahnya adalah cuma pakai Canva. Oke, cuma pakai Canva. Cuma pakai Canva. Ukurannya disesuaikan. Saya lihat segini. Selanjutnya kita atur saja ya. Oke. Lanjutnya apa lagi? Oke, kita warnain dulu ya. Oh ya. Kita kasih background dulu deh. Background warna kuning sama pink ini ya. Cara memasukkan backgroundnya gimana mas? Caranya gampang. Kita pilih elemen. Kemudian kita pilih yang length and shapes gitu ya. Kemudian kita pilih yang kotak. Seperti ini. Oke. Kita bisa atur tingginya, panjangnya, dan sebagainya. Kita bisa atur di sana. Kita misal taruh di sini yang warna apa. Misalnya sebagainya kita turunin sedikit. Warna kuning. Oke. Kita cari warna kuning. Nah, warna kuningnya setiap. Misalnya ini ya. Textnya warna apa? Hitam. Oke. Tetap. Oke. Nah, ini kita taruh paling belakang dulu ya. Klik kanan. Send to back. Nah, kita taruh paling belakang dulu. Oke. Selanjutnya apa lagi? Warna pink. Oke. Kita duplikat aja. Duplikat. Taruh di bawahnya. Nah, turunin sedikit. Nah, segini. Kemudian warnanya ganti pink. Oke. Warna ganti pink. Kemudian kita taruh paling belakang. Send to back. Nah, ini. Nah. Warna apa? Putih. Oke. Warna putih. Textnya kita ganti jadi warna putih. Oke. Oke. Tarik dikit. Mas. Oke. Kemudian cuma pakai kanva. Cuma pakai kanvanya warna hitam. Oke. Ada. Sedownya dikit. Oke. Cuma pakai kanvanya. Kita kasih efek. Sedown. Kita kasih warna putih. Oke. Sudah ya. Nah. Ini tinggal diatur-atur aja nih. Besar-kecil dari logo kanvanya. Misalnya seperti ini. Oke. Sekarang gambarnya kita turunin sedikit. Oke. Ini hampir jadi. Biasa lagi dikit. Oh. Ini. Full. Ini juga full. Oke. Nah. Sekarang apalagi. Di sini ada latar belakang biru ya. Ada kuning juga. Ada biru gradiasi seperti ini. Cara bikinnya gimana mas? Oke. Cara bikinnya mudah banget kok. Caranya adalah kita ke elemen. Ya. Ke elemen. Kemudian kita cari di sini blur. 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 Blur seperti ini. Nah. Ketemukan banyak tuh blur. Blur seperti ini. Nah. Kita bisa menggunakan beberapa blur yang bisa kita pakai ya. Blur. Blur. Ini bisa kita pakai. Misalnya. Saya cari di Reson. Nah, ini ya. Blur. Ini blurnya saya taruh di pojok seperti ini. Kemudian saya tarik. Sampai segini saja. Lalu warnanya saya ganti menjadi warna biru. Misalnya. Warna apa di sini? Biru agak tua. Biru agak tua. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini kan di bagian depan ya. Selanjutnya kita akan turunkan atau kita pindahkan ke palestin. di belakang. Send to back. Oke. Mirip? Ya, mirip sekali. Oke. Apa lagi? Sudah ya? Lampangnya sudah. Kita tinggal atur saja. Oh iya, ini fotonya bisa di-edit ya. Mungkin terlalu cerah. Bisa kita tambahkan kontrasnya dulu. Terus brightness-nya kita turunkan. Saturation bisa kita tambahkan warnanya. Biar tidak terlalu pucat. Misalnya kita kasih empat lah. Oke. Kurang lebih seperti ini. Membuat thumbnail untuk YouTube. Jadi. Oh sebenarnya sudah geser sedikit. Oke. Nah, itulah cara membuat desain thumbnail untuk video YouTube kita. Mudah banget kan? Jadi yang pasti pertama adalah kita harus tahu layoutnya akan seperti apa. Contohnya bisa cari di tempat lain. Kemudian kita masukkan logo, gambar, foto kita, dan text-nya. Kurang lebih seperti itu saja sih. Selanjutnya ya tinggal download gitu ya. Tinggal download. Kita pilih PNG. Kemudian kita download. Tunggu beberapa saat. Sampai dengan selesai. Nanti. Dan kita bisa save gambarnya. Oke. Seperti ini. Kita tinggal save gambarnya. Ya. Oke. Itulah video ketiga ini. Bagaimana cara membuat thumbnail YouTube. Menggunakan kanva dengan cara yang mudah sekali. Seperti yang tadi sudah dipraktekan. Seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini. Semoga saya terus bisa memberikan video-video lainnya ya. Yang lebih bermanfaat untuk skill kalian. Kalau ada pertanyaan. Seperti biasa bisa langsung di kolom komentar. Dan terus saksikan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.